Kementerian Agama Kabupaten Merangin, Kamis Pagi menggelar upacara Hari Amal Bakti ke-73 Kementerian Agama di halaman kantornya. Menariknya, kegiatan ini langsung dihadiri oleh tiga pimpinan tertinggi Merangin, yakni Bupati Merangin Al-Haris, Wakil Bupati Mas Huri, dan Pelaksana Tugas Sekda Henry Maidaleb. Dalam kesempatan itu, Bupati juga bertindak sebagai pembina upacara. Orang nomor satu di Merangin itu menyatakan, peranan Kemenak sebagai instansi vertikal di Merangin sangat penting. Bahkan Al-Haris menyatakan, roda pemerintahan akan timpang dan tidak bisa berjalan sempurna jika tidak dibantu oleh Kemenak. Jadi selama ini, pemerintah tidak bisa berjalan kalau tanpa ada Kemenak. Kami akan timpan kalau tanpa ada mereka, karena mereka ini mempunyai kelengkapan infrastruktur yang lengkap. Dari mulai pengawasnya, dari mulai pendulunya, tuanya, penyuluh agamanya, lengkap semua mereka punya. Merujuk dari penyampaian pidato Menteri Agama Republik Indonesia, yang meminta Kemenak di seluruh daerah berbenah, Kemenak Merangin ternyata sudah melakukan hal tersebut sejak jauh-jauh hari. Dikatakan Kepala Kemenak Merangin, Marwan Hassan, saat ini pelayanan di Kemenak Merangin sudah menggunakan sistem pelayanan terpadu satu pintu. Dalam kesempatan itu, Bupati Merangin juga menyerahkan sertifikat tanah kepada Kementerian Agama Merangin, yang selama ini beberapa bangunan, baik sekolah maupun kantor KUA, masih menggunakan tanah pemerintah daerah. Hal ini bertujuan ke depan tidak ada sengketa dan jika ada pembangunan oleh Kemenak tidak lagi menimbulkan masalah.